Di episode kado istimewa kali ini, gadis muda yang menetap di Jakarta, Alfionita Grenputri atau yang akrab di Sapa dengan nama Vio, menjadi sosok yang akan mencoba merasakan hidup sebagai masyarakat pinggiran. Sehari-harinya, gadis berusia 26 tahun ini adalah seorang pabrik figur. Sebagai presenter, influencer, serta akting di beberapa sinetron pun pernah dilakoninya. Artinya, bisa dikatakan Vio adalah seorang gadis yang kekinian dan serba berkecukupan. Dan kali ini, bersama tim kado istimewa, sebuah panggilan hati membawa Vio memberanikan diri untuk membantu meringankan beban salah satu rakyat kecil yang membutuhkan. Lantas, seperti apa perjuangan Vio ketika mencoba hidup di tengah kemiskinan? Dan siapakah sosok orang pinggiran yang akan menerima kado istimewa? Di kawasan Poris, Tangerang Kota, Vio bersama tim kado istimewa akan menemui sang narasumber yang merupakan sepasang kakek nenek bernama Jajuli dan Sarniti. Lihatlah, di hari tuanya ini, kakek Jajuli dan nenek Sarniti rupanya masih harus banting tulang sebagai pedagang jalanan. Di sini keduanya mendagangkan kelomang, atau yang biasa disebut dengan istilah siput kecil. Sehari dapat berapa, Ibu? Ya, namanya kita orang jual adalah ketentuan. Kadang-kadang 50, kadang-kadang 60, kadang-kadang yang gak dapat duit. Obrolan pertama yang baru berlangsung dalam hitungan menit itu, seketika membuat hati Vio langsung bergetar. Sebagai gadis kota yang biasa dikelilingi dengan fasilitas mumpuni, Vio baru sadar, akan beratnya hidup orang-orang seperti mereka. Jika Vio bisa membeli makanan enak apapun, lain halnya dengan Jajuli dan Sarniti, yang masih harus menghabiskan energi demi sesuap nasi. Ya ada aja, kadang-kadang orang ngasih makan, warteg, kadang-kadang ngasih roti, kadang-kadang orang jualan bubur, ngasih bubur. Ya kalau gak cukup ya kadang-kadang ada yang ngasih, ada yang ngasih sufit, ada yang ngasih makanan. Siapa yang ngasih? Ya tahu, orang gak kenal gak apa. Ya namanya orang gak kenal, ini ibu makan, ini buat desain ibu, ada yang ngasih beras, ada yang ngasih kubay, ya apa aja. Pak, ibu, ini kan belum ada yang laku. Vio beli satu boleh? Boleh. Yang ini ya? Ya. Totalnya berapa tadi? 8. Vio beli, kelomang, sama mainannya. Buat jadi tambah-tambahan bapak ya sama ibu. Ini ibu berapa? Berapa? Ini gak berapa, ibu? Iya, kembali kan? Gak usah. Oh iya. Sekalian nih diborong, boleh gak? Oh iya boleh. Ya, terima kasih banyak ya. Vio kan udah borong nih, Pak, Bu. Boleh gak kalau Vio ngeliat tempat ngambil kelomangnya? Boleh. Jauh gak dari sini? Meski telah mendengarkan kelukesah dari kakek Jazuli dan nenek Sarniti, serta mengelurkan bantuan sebanyak 500 ribu rupiah dari kantong pribadinya. Gadis asal Samarinda ini nyatanya belum puas. Keinginan berikutnya untuk melihat lebih jauh seperti apa perjuangan pasangan ini, mendapatkan rejeki pun kuat dimilikinya. Dari sinilah titik awal kakek Jazuli dan nenek Sarniti berjuang mendapatkan uang. Sebelum berjualan di jalanan, kelomang atau yang biasa disebut umang-umang ini ternyata harus dibeli terlebih dahulu dari sebuah agen besar. Itu artinya kakek Jazuli harus mengeluarkan modal sebelum menjualnya kembali di jalanan. Ini banyak banget, ada yang gede-gede, ada yang kecil-kecil juga. Iya, campur. Ini yang warna, yang udah diwarnain. Nah, Pak, saya kan memang mau belanja lagi buat bakal jualan. Saya boleh pilih-pilih ya? Silahkan, pilih aja. Nah, ini karena udah banyak banget stoknya, udah cukup ya, Pak? Iya, cukup. Sekarang kita mau pamit dulu ya. Yaudah, Pak, ini saya bayar ya. Terima uangnya. Terima kasih. Terima kasih banyak ya, Pak. Semoga semakin sukses. Sukses juga buat bapaknya. Kelomangnya banyak warna. Kelomang, Neng, kelomang, Neng. Mulah, Pak. Kelomang, kelomang. Kelomangan, Pak. Kelomang, Pak. Ayo, kelomangan, Neng, kelomangan, Neng. Ya. Dan, ngerti sini dulu, belar. Bapak duduk aja dulu ya, Pak. Iya, iya. Katanya kakinya lagi sakit. Iya. Yang mana, Pak? Semua. Oh, ampun. Jadi bapak walaupun kakinya sakit, tetap jualan tiap hari? Iya, sakit singgah, tapi begitu. Pegel? Iya, bukan. Minum obat nggak, Pak? Iya, setiap sore obat. Oh, ada obatnya? Obat, asem murat. Obat asem murat. Ya, kelemangan, Dek. Kelomang, Dek. Bapak, istirahat aja. Jangan kelemangan, Dek. Komang, komang. Banyak warna, banyak warna. Ayo. Sayang anak, sayang anak. Murah, 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 meriah. Ada pink, merah, biru. Capek ya. Iya. Kalau begini, capek. Komang, komang. Murah, meriah. Vio akhirnya tersadar. Profesi pedagang pinggiran tak semudah yang ia kira. Tak seperti profesi yang gampang mendapatkan pundi besar. Kali ini, Vio hanya bisa meratapi nasib. Ketika jeripayahnya belum juga terbayarkan. Dia namanya orang jualan. Nggak ketemuan. Kadang gede, kadang kecil. Kadang dapat duit, datang. Nama orang jualan. Lain nama orang punya gaji. Gaji mah udah biasa. Kalau jualan, karena sepi. Lagi sepi, nggak punya gaji. Tidak dapat duit. Sayang anak, sayang anak. Nih, deh. Mau beli kelomang? Mau beli? Mau? Iya, mau yang mana? Mau yang mana pilih? Mau yang mana? Ini mau yang mana? Nih. Kerja keras serta perjuangan Vio dan kakek, akhirnya terbalaskan. Meskipun banyak, tapi setidaknya mereka berhasil menjual beberapa kelomang. Terima kasih ya. Nanti panggil temennya ke sini lagi. Kelomang, diskon. Ayo, kelomang, kelomang. Alhamdulillah, dapet kualan kelomang, laku, dapet berapa ya? Kira 30 juta, dapet 25 juta. Biasanya Vio cuma pesan online gitu. Sekarang udah keliling jauh-jauh ternyata cuma dapet 30 ribu. 30 juta. Khususnya bagi Vio, setengah hari bersama pasangan ini membuat ia banyak sadar akan artinya hidup. Alhamdulillah.